Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama si poster channel berita untuk hari ini kesempatan kali ini bersumber dari suriamalang.com yang berjudul berita arema hari ini populer nasib Arthur Cuna Riki Kayame dan makan konate masih milik arema FC yang diposting pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 namun seperti biasa jangan lupa untuk like comment and subscribe channel si poster ini biar tambah maju tambah kece dan saya doakan yang like comment and subscribe semoga dipanjangan umur dan dimurahkan rezekinya amin Hai berita arema hari ini populer salah satunya tentang nasib Arthur Cuna dan Riki Kayame selain itu berita arema hari ini lainnya juga menyangkut makan konate yang ternyata masih resmi milik arema FC selengkapnya langsung saja simak berita arema hari ini populer Kamis 9 Januari 2019 yang telah terangkum untuk yang pertama nasib Arthur Cuna dan Riki Kayame update bursa transfer arema inilah nama pemain yang disebut takkan dipakai jasernya di musim mendatang diantaranya ada Arthur Cuna hingga Riki Kayame selain itu di bursa transfer September pemain ini arema juga mendatangkan beberapa pemain baru berikut informasinya Riki Kayame ih panul alam dan nasi resmi dilepas setelah resmi resmi melepas 11 main kini arema kembali melepas tiga pemain musim 2019 lalu tiga pemain yang dipastikan tak melanjutkan kiprah di arema musim 2020 ini ialah Riki Kayame ih panul alam dan nasir ketiganya dilepas karena tak masuk dalam rekomendasi pemain lama yang dipertahankan oleh Mario Gomez pelatih arema ketiganya dilepas karena tak masuk dalam skema tim musim ini dan kemarin sudah kami sampaikan terkait hal ini pada pemain-pemain tersebut kata Rudi Widodo General Manager arema pada hari Rabu tanggal 8 Januari mendapat kabar soal hal tersebut saat masih menjalankan ibadah umroh bersama ibu ndaknya Ivanul Alam mengaku ihlas meski hanya semusim membela arema namun alam menganggap itu ialah pengalaman sangat berharga yang pasti pernah berada dan berjuang untuk arema seperti yang saya cita-citakan dan nambakan dari kecil adalah hal luar biasa bagi saya apalagi bisa memberikan satu piala piala presiden di klub kota kelahiran saya maaf kalau di Liga 1 itu terseok-seok semoga selalu sukses Singo Aidan ujar Ivanul Alam pada suriamalang.com sebelum namanya dicoret alam memang sudah diprediksi kontraknya bakal tidak diperpanjang di arema sebab selain penampilannya kurang memukau ia juga terdaftar sebagai pemain yang kerap sebagai pengangat bangku cadangan aremanya menilai ia terbanyak kontribusi untuk tim nasib Arthur Cuna dan Silvano Kompalius Arthur Cuna salah satu pemain asing di arema FC yang masih banyak diharapkan untuk tetap bergabung bersama Singo Aidan nyatanya akan dilepas selain King Arthur julukan Cuna pemain asing Silvano Kompalius dipastikan lepas arema meski Arthur Cuna selalu menjadi starter di arema musim sebelumnya saat menjadi pemain asuhan milomir sel lija namun itu bukan nyaminan dan tak berlaku di arema musim ini dibawah asuhan Mario Gomez Arthur Cuna dan Kompalius harus berbesar hati karena mereka kata masuk dalam skema tim musim ini padahal kontrak keduanya bersama Singo Aidan masih satu musim Hai dengan kondisi demikian manajemen arema akhirnya mau tak mau harus meminjamkan kedua pemain tersebut ke klub lain kami sedang berkomunikasi dengan sejumlah klub terkait peminjaman Arthur dan Kompalius karena keduanya masih memiliki kontak dengan durasi satu musim dengan arema kata Rudy Widodo lebih lanjut Rudy Widodo menjelaskan jika saat ini pihaknya masih getol untuk mencarikan klub bagi dua pemain asing asal Brazil dan Belanda itu sampai dengan saat ini masih belum ada kalau untuk Arthur dengan situasi ini dia tidak masalah dia paham jika musim ini dengan musim lalu beda karena pelatih tipe pemain yang berbeda yang penting baginya kontrak di klub yang meminjamkan itu sama dengan nilai kontak di arema jelasnya Hai Ganjar Mukti Mohardiyana resmi gabung Singo Aidan setelah resmi melepas 11 pemain yang terdiri dari empat pemain asing dan sisanya merupakan pemain lokal kini pemain baru arema mulai bermunculan pemain pertama yang dipastikan resmi bergabung arema musim ini ialah Ganjar Mukti Mohardiyana Ganjar merupakan mantan back PCS Semarang kelahiran Tangerang 12 Juni 1994 kami merekrut Ganjar Mukti untuk bergabung dengan arema atas rekomendasi tim pelatih kata Rudy pada hari Selasa tanggal 7 Januari nantinya Ganjar akan menempati posisi back kanan sekaligus terus mengisi posisi Riki Akbar Ohorela yang sudah dipastikan lepas Hai seakan mempertegas peresmian dirinya menjadi bagian Singo Aidan musim ini Ganjar Mukti juga mengunggah simbol singa dengan kata Bismillah di story akun Instagram pribadinya Ed Ganjar Mukti pada hari Selasa tanggal 7 Januari siang Hai makan konate masih milik arema FC manajemen arema FC sudah mengumumkan melepas makan konate dalam bursa transfer Liga 1 2020 ternyata sampai sekarang makan konate masih resmi milik arema kontrak makan konate di arema baru berakhir pada Januari 2020 nama makan konate sempat dikaitkan dengan Bayangkara FC Persebandung dan Persebaya Surabaya agen makan konate mengatakan sampai sekarang makan konate belum tanda tangan kontrak dengan klub lain menurutnya makan konate masih menghormati kontrak dengan arema yang berakhir pada Januari 2020 kami hanya dapat info dari media sosial kalau arema sudah lepas konate tapi kami belum menerima surat resmi dari arema kalau sudah melepas konate kontrak konate di arema habis pada beberapa hari lagi jadi kami tetap menghargai kontrak sampai habis setelah itu baru kami ambil keputusan soal masa depan konate kata agennya kepada surya malang.com pada hari Rabu tanggal 8 Januari Sekarang kami sedang bicara dengan beberapa tim di luar negeri maupun di Indonesia Insya Allah lihat beberapa hari kedepan terangnya yang ketiga calon striker asing baru arema bergerak cepat untuk merekrut pemain baru yang rencananya bakal mulai menjalani latihan perdana pada hari Kamis tanggal 16 mendatang setelah melepas sementara 14 pemain termasuk 4 pemain asing kini manajemen arema mengaku telah mendapat striker asing untuk menggantikan Silvano Kompalius yang tampil tak sesuai ekspektasi mesin lalu meski menyebutkan nama sang striker baru pilihan pelatih arema namun Rudi Widodo menyebutkan jika pemain tersebut belum pernah bermain di Indonesia pemain ini rekomendasi dari coach Gomez dia pemain baru di sepak bola Indonesia kata Rudi Widodo manajer arema pada hari Rabu tanggal 8 Januari Rudi menjelaskan jika alasan Gomez memilih pemain tersebut karena dinilai tepat menjadi juru gedor arema musim ini tentu ketika pelatih menyedorkan nama ke manajemen itu dia sudah mempelajari bagaimana pemain tersebut dan saya rasa coach Gomez itu sosok yang perfectionis jadi dia tentu ingin tahu seperti apa karakter pemain tersebut jelasnya saat ini meski belum deal namun setidaknya pelatih telah memiliki gambaran soal penyerang baru yang akan datang ke Malang nah itulah berita Hai dari arema FC yang berjudul Hai Hai nasib artur Cuna Ricky Kayame dan makan konate sampai saat ini masih milik arema sampai habis kontrak semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semuanya Hai wabila itu pikir wadi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai